Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Malona Sarabituri NIM16514244 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Analisis tentang hands-on 4 Pada pertikum yang keempat ini Kita disuruh melakukan 5 instruksi Instruksi yang pertama yaitu Wisa sensor Pada instruksi ini robot akan diminta Untuk memberi tanggapan dari lingkungan Nah kelompok kami memberi tanggapan dengan Menampilkan tulisan 4SE Pada Display FV3 brick Nah yang instruksi yang kedua yaitu End faster Pada instruksi kedua ini robot akan mendeteksikan Lingkungan dengan melakukan gerakan yang lebih cepat Di instruksi yang ketiga yaitu End adaptable Pada instruksi ini robot diminta untuk Mendeteksi keadaan gelap dan terang dan memberikan Masing-masing respon terhadap dua keadaan tersebut Nah yang instruksi yang keempat yaitu Beach communication Dalam instruksi ini robot akan menerima dua sinyal yang berbeda Dan kemudian berespon dengan respon yang berbeda untuk masing-masing keadaan Bila mana robot mendeteksi suatu benda Maka semakin dekat jarak suatu benda Maka robot akan memiliki kecepatan dengan jarak tersebut Dan yang terakhir yaitu Inhale tier Maksud dari instruksi ini robot akan bergerak untuk mencari suatu objek Yang mana kita disebut sebagai makanan Nah jika robot menggunakan objek tersebut Maka robot akan Bisa dibilang senang Dan bila mana robot tidak menerima Makanan tersebut Maka robot akan Mati Secara keseluruhan Kelompok kami berhasil melakukan kelima instruksi ini Namun terdapat kenalan dengan desain yang kami Buat yaitu Bila karet ban Robot berada belakang Tidak lepas Maka untuk melakukan pergerakan memutar atau berbelok Kurang jelas Nah sekian Enda kesimpulan dari saya Mari kita saksikan proses pengerjaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!